Jadi pas beli ini tuh drama banget Aku gak tau ya, aku kan beli baterai tuh kan baru Tapi kenapa kalo setiap kali nge-shoot itu Dia gak bisa bertahan lama gitu loh Kenapa gitu, padahal udah aku chest full Ini soalnya untuk stock ya geng Untuk stock nanti kalo mau bikin-bikin Apa, quick way traditional ini Ini beli susu strawberry yang diamond-in tadi 22 ribu atau 23 gitu Aku beli 2 Tadi 2 itu 8 ribu geng, murah ya Biasanya kan 5 ribu, 5 ribu, 6 ribu Ini murah, beli 2 Beli biskuit Kong 1 Satu gini, florida orange Ini kuah soto, kari ayam sama Ayam bawang Ini nanti untuk barbecue Hai, apa kabar Ya ampun geng Aku tadi tuh belanja itu Membutuhkan waktu tenaga yang banyak Kenapa, kak? Aku lari-larian Nanti aku ceritain Nanti aku ceritain Sekarang mau unboxing dulu Ini aku tadi habis beli Biskuit Kong 1 Satu gini Ini untuk apa? Untuk hari natal temen-temen Sekarang kan Desember ya Waktu itu aku belanja Tapi menipis Tinggal sedikit banget Jadi ini waktunya beli Tadi itu mau ngajak mama Tapi orangnya sibuk geng Jadi aku berangkat sendiri Berangkat sendiri Tepung beras Rose brand Tepung beras Untuk ini apa namanya Untuk bikin rempei Atau bikin Apa Itu loh Tepung-tepung ini kan Tuh Jadi aku tuh sendiri Terus Ini gak ada promo sama sekali Yang ada promo tuh cuma beberapa Ini beli susu strawberry Yang diamondin tadi Rp22.000 Atau Rp23.000 gitu Biasanya Rp26.000 Ini lumayan murah Terus ini papmi Papmi rasa soto ayam Rasa soto ayam Tadi sini Aku beli dua Tadi dua itu Rp8.000 Geng murah ya Biasanya Rp5.000 Rp5.000-Rp6.000 Ini murah beli dua Jadi kalau Desember itu Dia ada promo geng Soalnya kan menjelang tahun baru ya Terus tadi itu aku beli ini lengkuas Lengkuasnya tadi itu Rp150 Gram lah Gini Itu Rp2.800 Jahe Jahe nanti untuk masak ini geng Ini 350 gram Jahe Ini aku suka jahe teman-teman Jahe Untuk apakah Jahe nanti untuk ini ya Bikin ayam goreng Bikin Masak-masakan yang lain nih Jahe nih Enak banget nih jahe Tuh jahe Tapi jahenya tadi tuh Gak ada yang tua Mudah-mudah gitu Lengkuasnya juga gitu Lengkuasnya gak terlalu ini Ini lengkuas Tuh lengkuas geng Aku buka soalnya Supaya gak ini ya Teman-teman Nanti ini terlalu Basah Jadi aku buka Satu-satu Sudah belanja Cuma Menipis geng Kalau nipis Waktunya ini beli Aku gak beli sayur Soalnya Nanti sayurnya di pasar aja Atau beli sayur Yang dipedagang disini Ini tepung ketan Satu bungkus Ini 500 gram Ini yang rose brand Ini tepung ketan putih Aku ada satu Ini beli satu lagi Soalnya untuk stok ya Untuk stok nanti Kalau mau bikin-bikin Apa Kuek-kuek tradisional Ini tepung beras Tepung beras Taruh sini aku tadi beli dua Tepung ketan putihnya Beli satu Terus Mama lemon Nih mama lemon Ini mama lemon Tadi itu murah geng Segini tuh Sekini tadi itu Lapan ribu Kalau gak salah ya Lapan ribu lima ratus Lapan ribu lima ratus Enam ratus Lapan puluh Tujuh ratus milil Hampir tujuh ratus milil Ini mama lemon Terus soklin lantai Kemarin tuh kan aku beli Super pale Super pale yang aroma Apel Ternyata aromanya Masih segeran Yang soklin lantai Jadi aku beli Yang soklin lantai Aroma apel Sama pini Aroma apel Campur bunga pini Peoni apa pini Gila gak ngerti lah Ini mie sedap Mie sedap goreng Aduh Ngos-ngosan geng Bentar ya Ngos-ngosan 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 Nah ini mie sedap Aku taruh diatasnya Aku taruh diatasnya Kongguan Kak ini kan gak hari Rai Dulfitri kok Beli Kongguan Bener banget Jadi aku beli Kongguan itu Hari Natal Hari Rai Dulfitri Jadi dua-duanya Beli Kongguan Terus ini Nutri Gel Nutri Gel Rasa Strawberry Beli satu saset Sama Nutri Gel Yang Coconut Ini yang kelapa Ternyata ada ya gengnya Ternyata ada Oh kamarnya tuh Kan aku liat di Channel masak-masak Channel Youtube Ada orang yang bikin gini Itu kayaknya enak banget Terus aku beli tuh Jadi ini beli dua Ada yang rasa kelapa Sama strawberry Nutri Gel Kita taruh sini Terus Sayurnya aku Gak terlalu ini geng Nanti beli di pasar aja Nah ini ya Ini kan aku beli Seasoning Herb Italian Herb Seasoning Ini bumbu Masakan Italia Ini tuh Nanti untuk barbecue Ini aku suka Italian Herb Ini pernah Masak Terus bikin ini tuh Enak banget tuh Waktu itu Masak ini Panggang ayam Gitu Ini All-purpose seasoning Ini juga Ini juga campuran dari Bumbu Italian Herb Seasoning All-purpose seasoning Ini bagus untuk Ini kayak Marinit Marinit-marinit Ayam panggang Daging panggang Gitu Ini cocok banget Ini aku beli Ini aku beli Tuh Terus Aku ada beberapa Beli mie instant Tapi aku taruh di Cardus aja ya teman-teman Soalnya takutnya Nanti tempatnya Gak cukup Jadi dari sana Orangnya Tadi Ngebungkusin Cepet-cepet Soalnya di belakang Tukan ada Antri-antrian Jadi kan Kalau kita Terlalu lama Nganteri Itu kan Gak bagus ya Soalnya di belakang Itu banyak yang nganteri Jadi gak bagus Gitu Jadi tadi tuh Banyak yang nganteri Di belakang Biar gak Nambah antrian Biar aku cepet-cepet aja Gitu Masnya Terus Sini aku tadi beli Tepung terigu Sekitiga biru Ini yang Satu kilo Ini yang Tepung terigu Yang serba guna Untuk Bawang sayur Untuk kue-kue Untuk gorengan Kayak gitu Bisa Ini mau aku taruh Sini Sudah Gini Terus Nutrisory Orange Florida Ini untuk orang-orang Kalau misalnya ada tamu Jadi gak bikin Sirup ya teman-teman Bikin Nutrisory aja Ini apa Florida Orange Ini aku beli yang Satu Gini isinya berapa ini Isi 10 saset Teman-teman Nutrisory ini Isi 10 saset Nutrisory Terus Daging Dagingnya nanti aja Soalnya nanti Kalau takut sini Basak Terus ini Ini kelihatan Hijau-hijau ya Bener banget Bener banget Nanti ada sedikit cerita ya Pas aku disana Ini kulit Kulit palsit Yen-yen Nah Kulit palsit Yen-yen Ini tadi beli Ini isinya berapa ya Oh ini Gram-graman Gang Ini 200 gram Segini Ini nanti buat apa kak Ini nanti buat Cemilan Kita buat cemilan Gak tau itu cemilan yang manis Atau yang gurih ya Kita beli Taruh disini Kita taruh disini Terus ini tadi Oh cabai kan mahal Yang belum turun-turun ya Cabai tuh mahal banget Cabai mahal banget Belum turun-turun Ini cabai rawit Aku beli Segini aja Segini tadi berapa ya 50 Gak sampai 50 gram kan Segini tadi 12 ribu Mayang banget Segini Soalnya daripada nunggu ke pasar ya kan Ke pasar nanti Paling besok-besok Kelusannya lagi Aku beli Seadanya aja Beli sayurnya sedikit Soalnya gak ke pasar Gak enakan ke pasar Aku tadi kan belanjanya sendiri Jadi ya Belanjanya Kalo sendiri Belanja gak terlalu banyak Kalo ada yang bantuin Misalnya kak Salma makan enak Ada yang bantu bawakan Jadi orangnya bawa Bawa aku juga bawa Gitu loh geng Gitu Seperti gitu Terus Nah ini sayur geng Sayur Ini sayur Ini sayurnya Bentar 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 Nah ini sayurnya Kubis atau kubiskol Kubiskol tadi tuh 15 ribu Nih 15 ribu 15 ribu Ini segini Ini berapa kilo ya Oh 1 kilo lebih 1 kilo lebih 1 ons Ini untuk apa kak ya Untuk sayur shop Biasanya beli di pasar Lebih murah Cuma Berhubung aku Disini Beli kebutuhan Sehari-hari Kayak gini Kayak sekalian aja lah geng Sekalian aja gitu loh geng Sekalian aja Begitu 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 ceritanya Begitu Udah Seperti ini Seperti ini Dian 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 Beli Ini dia geng Ya ampun geng Tadi itu kan Baterai ku habis ya Jadi pas beli ini tuh Drama banget Aku gak tau ya Aku kan beli baterai tuh kan baru Tapi kenapa Kalo setiap kali nge-shoot itu Dia gak bisa bertahan lama gitu loh Kenapa gitu Padahal udah aku cas full Apa gak original ya Takutnya tuh gak original gitu Kalo gak original kan sedih banget ya Masa Beli maha-maha Gak original Ditipu sama online shop gitu Ngoce-ngoce deh aku Soalnya kan memang segitu kan Sangat berarti gitu loh Sangat berarti sekali Udah Ini Gak dengar suara ayam Soalnya ini kan tinggal di kampung Ini tadi beli paha bawah Ini beli paha bawah Paha ayam Ini Rp48.000 Ini Rp800.000 Temen-temen nih Segini Nanti gak tau kita masak apa Untuk tahun baruan Terus Ini Beli Sayap ayam Ya pas aku beli ayam Sama daging ini loh Baternya habis Kan gak lucu Masa aku ngoce-ngoce Pas baternya habis Tilulit gitu Ya ampun Tilulit Tilulit Sayap Ayam Dua puluh enam Dua puluh enam ribu Ini Tujuh ratus lima puluh gram Sayap ayamnya Nanti aku langsung masukin freezer aja lah Langsung aku masukin freezer Dicucinya besok aja Pas mau masak Ini daging sapi empal Pikir kok tuh daging sapinya tuh tebal Ternyata tipis Aduh mataku gak kelihatan Tapi yey Itu Gak sampai seratus gram itu Ini lima belas ribu Ya Allah Segini loh Segini Ya kak Kalo beli di supermarket kan gitu Oh bener banget Kalo dibeli di pasar tuh Dapatnya banyak Tapi kan Masa aku habis dari supermarket Ke pasar lagi Habis ke pasar pulang Geng Tenaganya bukan tenaga Superman Iya Besok aja ya Kapan-kapan aja Kita ngutuh ke pasar Geng Ini daging sengkel Daging sengkel Daging sengkel tadi tuh Aku beli 350 gram Nih daging sengkel Aku beli 350 gram tadi Harganya 51.752 lah ya Segini 350 gram 52 ribuan lah Segini Daging sapi Terus ini Daging untuk sop Nah ini daging untuk sop Tadi itu Hampir 200 gram Ini 25 626 lah ya 26 ribu Segini Geng Daging seng itu 200 gram 26 ribu lah Segini Gak tau nih nanti Untuk sop Atau di krengseng gitu Oh my god Ntar geng Aku tak angum Di disir Minum dulu Floridina Isinya air es Oh my god Kayak abis lari Marathon Aduh Tadi tuh ceritanya gini Geng Pas aku nge-vlog ini Kan mama gak ikut Karena orangnya sibuk ya Sibuk Terus ada beberapa Pekerjaan rumah Yang harus Diselesaikan Dan juga mungkin Ada pesenan gitu Jadi aku tuh Berangkatnya sendirian Temen-temen Soalnya stok di rumahnya tuh Menipis Tinggal sedikit Udah waktunya beli gitu loh Sebenernya kalo gak beli Gak apa-apa sih Beli-beli di warung sebelah Atau beli di Indomaret Cuma Aku beli kayak gini tuh Supaya bisa aku vlog Aku masukin ke video Ini loh Harganya sekian Kalo bulan Desember tuh Ada promo Kalo Januari ada promo Kan seperti itu Temen-temen Cuma aku tuh sendirian Ceritanya itu Pas aku belanja ini Sekiranya banyaknya Itu kan ada Tiga kardus Ada tiga kardus Karton Ukuran sedang Itu Aku kan nge-grab Naik-grab gitu loh Terus Perasaan tuh Kameraku tuh Aku taruh di tempat duduk Gitu loh Taruh di tempat duduk Di sebelahku gitu loh Aku taruh di tempat duduk gitu Terus sebelum Itu kan kalo aku nge-grab Itu kan bayar pake aplikasi Kan udah otomatis Kebayar kan pake gopay Gitu kan Terus setelah Dibantuin bapaknya Bawa ini Ditaruh Biasanya kan kalo kita habis selesai Di tempat tujuan Itu kan kayak Kita Kita sampe disitu Terus dibantuin sama orangnya Kadang ada driver yang Gak mau bantuin Kan ada juga Aku gak menyalahkan driver Tapi orang kan beda-beda Ada yang Mau bantuin gitu Oh biar saya bantuin mbak Oh iya makasih Aku makasih banget Kalo dibantuin Ada juga yang Gak mau bantuin gitu Gak mau bantuin sama sekali Jadi kayak kita bawain Barang segitu banyaknya Oh my god Mereka laki-laki loh Ada kayak gitu Ada geng Dan ngomongnya kasar Ada ada Seperti itu ada Oke gak usah bahas itu Soalnya nanti terlalu panjang lebar Dan Waktu itu Tadi itu kan Kamera itu kan Perasaan aku taruh di sampingku Taruh di sampingku gitu kan Jadi kan kalo kita masuk ke dalam mobil Terus kita duduk kan Kita duduk Terus hp dimasukkan ke dalam tas Terus kamera itu Biasanya aku masukin ke dalam tas Tapi seingetku tadi tuh Kamera aku tuh aku taruh di sebelahku Jadi aku taruh di Sebelah tempat duduk gitu Jadi ini aku duduk Di sebelah sini kan Sofa-sofa mobil gitu Aku taruh di situ gitu Aku sampe Kaget Tadi pas habis turun dari mobil tuh Aku Langsung jantung kudak gitu kan Oh my god Itu ketinggalan gak ya gitu Aduh Aku cek dulu deh Aku cek dulu deh gitu Jadi pas waktu itu Aku langsung Gak tau Kalo refleks ya Kalo orang refleks kan gitu Kayak misalnya kita kaget gitu Aduh ada yang ketinggalan gitu Padahal gak ada yang ketinggalan geng Ini Apa Ini Kameranya udah aku masukin Kedalam ranselku Udah aku masukin Kedalam ransel gitu kan Akunya yang kaget Geng Kamera satu-satunya gitu loh Kan harga segitu itu kan gak Apa ya Kita beli Pake uang gitu Cuma kaget gitu Refleks kaget gitu Aduh ketinggalan gimana nih Langsung aku tuh lari gitu kan Lari gitu Apa 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 Berhenti sebentar Berhenti sebentar gitu Orangnya tuh Denger Orangnya di dalam mobil Denger gitu kan Liat aku di kaca sepion Tapi gak berhenti Biar aja gitu Bodo amat gitu Nanti dicek Apa yang Ketinggalan tuh apa Tapi orang kan berbeda-beda ya teman-teman Ada orang yang jujur Ada yang gak gitu Kita ambil sisi positif negatifnya aja ya teman-teman Jadi kalau posisi negatifnya itu kan Bodo amat lah Soalnya jujur tuh mahal Bener mahal Gitu Terus Kalaupun ketinggalan Entah itu diambil apa gak Untungnya nih Tadi Ada di tasku Udah aku taruh di tasku geng Udah aku taruh di tasku ya kan Tapi kan kaget Kita kan refleks gitu Aduh ada yang ketinggalan gitu kan Aku cek gitu Aduh gimana Aku tuh suaranya kenceng banget Ada tuh kenceng banget Papa papa Aduh ada yang ketinggalan gitu Sampai tetangga yang depan itu kan ada Kan ada beberapa di kompleks disini Itu kan aku kan tinggal di dekat jalan raya ya kan teman-teman Disitu tuh ada ibu-ibu yang pakai jempol Terus bantuin aku Ada apa mbak ada apa Orangnya tuh bingungan juga Soalnya liat ekspresi wajahku tuh kayak Kayak shock gitu kan Jadi orangnya tuh kayak Kebawah-bawah gitu Kebawah-bawah Udah aku bantuin gitu Mana-mana apa yang ketinggalan HPnya ke apanya gitu Ya bu ketinggalan ya ampun Mau nangis geng ya ampun Drama banget Drama banget Terus akhirnya orangnya tuh Bantuin aku gitu Kayak apa-apa Berhenti gitu Orang depan-depan tuh kayak sepeda motor Depan itu Kayak gak ngeh gitu Kita tinggal di kota kecil kan gitu Orang-orang kan pada coba Beda sama kita yang tinggal di Daerah-daerah gitu kan Mungkin gotong rohnya tinggi ya temen-temen Aku juga gak menyalahkan Cuma tadi ada satu ibu-ibu yang baik banget Dia bantuin aku Ya sebentar Padahal aku sendiri yang Lupa Aku sendiri yang lupa Naruh kameranya itu Udah aku taruh di dalam tas gitu loh Tapi seingatku tuh Aduh ketinggalan dalam mobil gitu Padahal enggak geng Tapi kan kita jaga-jaga aja ya Jaga-jaga Virasatku tuh lupa gitu loh Tapi ternyata sudah di tas gitu loh Geng Kayak gitu ceritanya Terus akhirnya aku buka tasku Oh ya ampun ternyata mas Ternyata ada di tas Ada di tas bu Udah di tas aku kaget Pikirku tadi ketinggalan Oh ya ampun mbak Syukur deh Gak ada yang ilang Gak ada yang ketinggalan Oh bener banget Gitu Soalnya gini geng Itu kan posisinya Disana rame Kita ngangkat-ngangkat kayak gini Gitu kan Kita gak inget ya Gak inget dan juga Pikir kita tuh Ada sesuatu yang ketinggalan Gitu loh Ternyata enggak Oh sudah ada di tas gitu loh Itu kan normal ya Itu kan manusia Banget gitu loh Cuman yang aku salutin Dari ibu-ibu tadi tuh Orangnya baik sekali Sampai mau nolong Seperti itu tuh Ya tetangga aku sendiri sih Tetangga orang sini sendiri Rumahnya mungkin deket dari sini lah Orangnya baik sekali gitu Jadi nolong gitu kan Oh ya ampun gitu Cuman di driver yang tadi Aku bukannya menyatahkannya Memang ini kesalahanku Itu udah aku taruh di tas Aku sendiri yang lupa Cuman aku tadi tuh refleks kayak Kayak Nereakin orang Bukan nereakin ya Kayak manggil-manggil gitu Bapak-bapak berhenti-berhenti Ada yang ketinggalan Ada yang ketinggalan Gitu kan Ya ampun shock banget Mau nangis geng Bener mau nangis Soalnya kan Aduh beli kamera itu kan Bagi kita yang youtuber pemula Itu kan Uang segitu kan Gak gampang ya teman-teman Uang segitu tuh Sangat berarti Itu pun kita nabung belinya Gitu Jadi disitu tuh Orang yang nyetirin aku tuh Cuek Gak berhenti sama sekali Teman-teman Ada pun itu Ketinggalan apa enggak ya Let's see Kita Posisikan itu Misalnya Ketinggalan atau enggak ya Dia lihat loh Dari kaca spion Tapi dia enggak berhenti Beneran Dibantuin Dibantuin tadi teman-teman Dibantuin Bawain kayak gini Aku terima kasih sekali Cuma Posisi Diberi apa Ada orang yang nereken Dari belakang tuh ya Masa Ketakutan sih Masa ketakutan Sama oh nanti ada apa-apa Enggak lah Kan kita berhenti kan juga Klarifikasi kayak atau apa Gitu kan lebih baik ya Tapi Orang yang enggak berhenti sama sekali Entahlah Sifat orang ya teman-teman Cuma Enggak usah dicontoh kayak gitu Males Oke ini udah Selesai Jadi itu tadi Jadi itu tadi Ceritaku hari ini Di luar sana Masih ada driver yang baik hati Banyak kok Yang bantu Ada juga yang manusia Cuma ya itu tadi teman-teman Orang baik itu Sedikit Lebih banyak orang yang jahat Cuma kita kan ambil Ambil negatif Positifnya aja Dari video ini teman-teman Jadi aku tadi tuh belanja ini Geng Tuh ini Gitu Alhasil aku sendiri yang lupa Dan aku yang deg-degan Kameranya Udah aku simpan di dalam Tas Cuma aku tadi panggilin Drivernya Apa-apa-apa Berhenti dulu Ada yang ketinggalan Gitu Dan orangnya gak berhenti Aku jamin tuh Orangnya lihat Aku di sepoyon Tapi gak mau berhenti Entah itu orangnya Gak mau ngambil Gak mau ambil resiko Atau Menghindari lah Menghindari gitu Cuma Jangan gitulah ya Kasian gitu Kasian akunya Udah lari maraton Gitu Ini belinya tuh Ada Biskuit Ada Mie instan Ada tepung Ada nutrisari Ada ayam Ada daging Ada sayur Ada cabai Ada susu Ada bumbu-bumbu dapur Ini rempah-rempah Dan juga Ini aku tadi beli Satu karton Temen-temen Indomie Buat apa kak? Ya buat Dikonsumsi Nanti Mau aku makan Sambil cerita horror Cerita horror Terus sama beli ini Geng Nah ini Ini aku beli Tadi ini beli 5 biji Temen-temen Ini mie instan Yang Demi rasa soto Temen-temen Rasa soto sama Rasa Kari ayam Nih Kari ayam sama Rasa soto Terus tadi tuh beli ini Sari mie Sari mie rasa ayam bawang Ini aku seneng banget sama ini Geng Ini aku seneng banget Soalnya rasanya tuh enak Seger Jadi ada yang kuah Ini kuah soto Kari ayam sama Ayam bawang Sari mie kan Nenek moyangnya Mie instan Zaman dulu Cuma orang-orang tuh Lebih suka yang goreng Kayak gini loh Yang apa sih Yang kering-keringan Kayak gini Kalau aku sih Sukanya yang kuah-kuah Kayak gini temen-temen Aku tim mie kuah Oke ini videonya Aku akhiri dulu Videonya mau akhiri dulu Oke ini videonya mau Aduh Ngomong belibetan Ini videonya mau Aku akhiri dulu ya temen-temen Takut nanti durasinya terlalu lama Terus baterainya mati lagi Aku ngecas Kayaknya aku harus cek Kualitas baterainya ini Asli apa enggak Masa Ngerekam belum ada setengah jam Mati-mati Itu kan capek Geng Ngeceh-nggeceh kayak gini kok Baterainya mati kan Gak lucu gitu loh Dan ini adalah hasil Dari grocery store Bulan ini Semoga ini Awer sampai januari ya temen-temen Hasilnya tadi Habis berapa kak Tadi habis berapa ya 700 700 ribu lebih lah 750 temen-temen Ya sekitar 750an lah Sekitar 750an Sekarang kan desember Sekarang tanggal 24 Ini semoga Ditambah sama belanja-belanja yang bulan-bulan lalu Semoga cukup sampai akhir Januari Udah Gitu aja geng Oke ini aku mau liat katalognya Aku mau liat katalog Ini katalognya tadi tuh gak sempet aku liat geng Kenapa Gak sempet aku liat Udah lah saset-saset aja lah Takutnya nanti baterainya habis ya kan Aku cepet-cepet gitu loh gitu Oke sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Bye bye